Disini ternyata udah masuk ya guys ya saldonya sebesar Rp892.279 Oke sesuai dengan judul pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara withdraw saldo di broker MiFX ya guys ya Nah jadi video ini itu merupakan video lanjutan Dimana di video sebelumnya kita udah membahas bagaimana cara daftar akun di broker MiFX ya Cara depositnya nah kali ini kita akan coba cara withdraw nya ya guys ya Nah saat ini saya udah berada di halaman client area dari akun MiFX saya Dan kalau kita scroll ke bawah ya di bagian jumlah akun kita ini Lalu kita klik di bagian info lebih lanjut ya kemudian kita klik menu plus ya yang ada di akun kita ini Nah teman-teman bisa lihat ya saya punya saldo sebanyak Rp55,49 USD Jadi kita akan mencoba untuk withdraw saldo saya ini ya Kira-kira berapa lama sih saldo ini itu bisa masuk ke akun bank kita Nah kita bisa klik di bagian garis 3 ya yang ada di pojok kiri atas ini Kemudian teman-teman bisa klik menu penarikan ya Nah kemudian kalian diarahkan ke halaman ini kalian bisa klik di bagian buat baru Nah kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman ini guys ya Nah jadi disini itu ada beberapa pilihan menu penarikan ya Ada bank transfer, ada USDT, ada neteller ya dan juga ada QRIS Nah jadi ya kemarin itu kan kita depositnya itu menggunakan bank BCA ya guys ya Nah jadi disini kita akan coba withdraw ke bank BCA juga ya Kita pilih yang bank transfer aja Kemudian kita tinggal scroll ke bawah ya guys ya Nah disini teman-teman bisa lihat ya peringatan ini ya Yang pertama adalah semua penarikan akan dilakukan dengan hati-hati dan membutuhkan persetujuan finansial Yang kedua proses penarikan dana melalui bank lokal bisa memakan waktu maksimal 48 jam ya Paling cepat 10 menit tergantung antrian Yang ketiga semua transaksi akan dicatat secara teratur di sistem kami Nah kemudian di bagian mata uang ya kita pilih Indonesia Rupiah Lalu di bagian nama banknya ini ya karena kemarin itu saya depositnya menggunakan bank BCA Maka disini saya pilih banknya itu bank BCA saya ya Kemudian begitu kita pilih bank BCA disini itu langsung muncul nama akun bank Jadi disini pastikan namanya itu harus sama ya dengan nama yang kalian daftarkan di MiFX ini ya guys ya Nah kemudian di bagian nomor rekening bank Kalian bisa masukin aja nomor rekening dari bank BCA kalian ya Kemudian untuk sumbernya ya sumbernya ini kalian pilih ya klik-klik Nah ini kalian pilih account ya Kemudian untuk akunnya ini kalian pilih akun trading kalian ya Nah seperti ini Nah maka disini itu akan muncul saldo tersedia Nah kemudian kalian tinggal masukin aja jumlah penarikannya ini disini ya Nah kemudian di bagian pin transaksi kalian tinggal masukin aja pin transaksi yang udah sempat kalian buat sebelumnya ya guys ya Oke disini saya isi semuanya terlebih dahulu Nah oke udah saya isi semuanya ya Kalau udah kita bisa lihat ya di bagian ringkasan ini Dimana disini itu total jumlah penarikan kita itu adalah 55,49 USD ya Biaya penarikannya itu 0 rupiah Dan juga kita akan mendapatkan kalau kita WD ya sekitar 892.279 rupiah Nah kalau udah kita tinggal klik buat penarikan Nah kemudian kita diarahkan ke halaman ini guys ya Kita bisa coba scroll ke bawah Nah disini itu udah ada nama kita ya Udah ada email kita Kemudian udah ada akun bank kita ya Jumlah yang kita withdraw ya Dan kita akan mendapatkan dana yang kita withdraw nanti itu sebesar 892.279 rupiah guys ya Nah jadi disini ya Kalau kita udah membuat permintaan WD seperti ini Kita tinggal tunggu aja WD nya ini nanti masuk ke akun bank kita ya Kita WD nya tadi kan di jam 10.56 ya Pagi ya guys ya Kita akan lihat nanti jam berapa WD itu masuk ke akun bank kita ya Oke lanjut video yang tadi ya guys ya Nah jadi tadi kan kita jam 11 ya Jam 11 pagi itu kita withdraw ya guys ya Nah kemudian ya tadi di jam 12.26 ya Satu jam setengah setelah itu ya kita mendapatkan email seperti ini guys ya Email berupa withdraw request processing ya Jadi your withdraw request has been verified ya Jadi withdraw kita itu udah diproses sama pihak MiFX nya ya Jadi tadi saya sedang ada kerjaan ya guys ya Jadi baru saya lihat emailnya sekarang ya Nah di jam 2 ini Begitu saya cek mutasi rekening bank BCA saya Disini ternyata udah masuk ya guys ya Saldo nya sebesar 892.279 rupiah ya Jadi ini nominalnya sesuai dengan nominal yang kita lihat tadi ya Di website MiFX nya Nah dan disini untuk nama pengirimnya itu adalah lintas digital AC ya Mungkin aja ini adalah exchanger yang bekerja sama dengan broker MiFX ini Nah jadi kalau kita berpatokan kepada email yang kita dapatkan ini Artinya durasi withdraw di broker MiFX ini adalah 1 jam setengah guys ya Jadi kalau menurut saya pribadi 1 jam setengah itu gak terlalu cepat ya Gak terlalu lama juga itu memang durasi withdraw broker forex pada umumnya ya Oke udah cukup jelas ya teman-teman video Bagaimana cara withdraw saldo di broker forex MiFX ini ya Dan kalau teman-teman masih ada pertanyaan seputar video kali ini Kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Nanti kalau saya bisa jawab saya akan bantu jawab pertanyaan kalian Demikian video dari saya sampai jumpa di video saya selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya